Terkait dengan kasus pembunuhan orang tua kandung kemarin, pihak kekulisan Tanjung Jambung Barat menyebutkan, terkait kasus anak kandung yang membunuh kedua orang tuanya, dari hasil penyelidikan pelaku mengaku, tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya lantaran mendapatkan bisikan gaib. Bisikan gaib gak tuh lho. Ini dia, pantauan Bang Jack. Doni Oktavianus, pria asal Kelurahan Teluk Nilai, Kejamatan Pegabuan, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, tega menghabisi nyawa ibu dan ayah kandungnya sendiri. Pembunuhan sadis tersebut dilakukan pelaku di rumah korban, yang juga merupakan tempat tinggal pelaku. Pada Rabu 4 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Pria lajang berusia 33 tahun tersebut, membunuh kedua orang tua menggunakan senjata tajam jenis parang. Mulanya pelaku membunuh ayahnya, Hayrul Anwar, 50 tahun, saat sang ayah sedang tertidur. Kemudian pelaku langsung membunuh sang ibu, Rosma, 50 tahun, yang sedang memasak di dapur. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku menghabisi nyawa kedua korban lantaran mendapat bisikan gaib. Pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib tersebut sebanyak dua kali. Usai membunuh ayah dan ibunya, pelaku sempat mandi di sungai dan membuang senjata tajam yang digunakannya untuk membunuh ke dalam sungai. Usai mandi, pelaku kemudian melarikan diri ke rumah pamannya di Kelurahan Senyerang, Kejamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Jarak antara rumah korban dengan paman korban berkisar sekitar 30 km. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi pada rabu pagi di rumah pamannya. Satu rumah bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban. Untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajal, pendosa, dan harus dibunuh. Di hadapan polisi, pelaku mengakui segala perbuatannya. Pelaku diketahui pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa lantaran mengalami gangguan jiwa. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus pembunuhan anak kandung terhadap dua orang tuanya ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.